Jumpa lagi Sobat Olahraga, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Pada video kali ini, kita akan memberikan informasi terbaru. Resmi, Inter Milan datangkan si anak hilang, pernah rasakan treble winner tahun 2010. Inter Milan akhirnya resmi memiliki penyerang tambahan, sebelum dimulainya kompetisi Liga Italia pada 20 Agustus mendatang. Penyerang itu ternyata si anak hilang, yang sempat merasakan momen treble winner Inter Milan di tahun 2010. Ya, dia alah Marco Ornotovic. Marco Ornotovic kembali ke Inter Milan setelah didatangkan dari Bolongna. Kedua tim telah sepakat melakukan transfer Ornotovic ini dengan nilai 8 juta euro ditambah 2 juta euro untuk bonus. Ornotovic dalam beberapa jam ke depan akan kembali ke Milano antara malam ini dan besok untuk melakukan tes medi, sekaligus penandatanganan kontrak 2 tahun dengan gaji 2 juta euro per musimnya. Berikut profil Marco Ornotovic. Nama Marco Ornotovic. Tanggal lahir 19 April tahun 1989-34 tahun. Tempat lahir Finan, Austria. Tinggi 192 cm. Posisi penyerang. Ketika membela Inter Milan periode tahun 2009-2010, Ornotovic hanya sebanyak 3 kali bermain. Kemudian, dia mulai berpetualang ke sejumlah tim, yakni Werder Bremen tahun 2010-2013 bermain 72 kali dan mencetak 14 gol. Dan bermain untuk Stofchetti tahun 2013-2017 bermain 125 kali dan mencetak 22 gol. Washam Leted tahun 2017-2019 bermain 59 kali dan mencetak 21 gol. Shanghai Port tahun 2019-2019 sampai tahun 2021 bermain 33 kali dan mencetak 19 gol. Serta Bologna tahun 2021 sampai tahun 2022 tampil 24 kali dan mencetak 10 gol. Terbukti, setelah pindah dari Inter pada tahun 2010, Ornotovic menjadi penyerang yang haus gol dan terbilang cukup produktif dengan selalu mengemas 2 digit gol. Inter Milan bertaruh dengan nasib saat merekrut striker Gaik Bologna Marco Ornotovic. Inter Milan akhirnya menaikkan harga tawaran mereka di angka 10 juta euro atau sekitar 167 miliar rupiah. Di mana harga tersebut akhirnya berhasil membujuk Bologna untuk melepas Marco Ornotovic. Kedatangan Marco Ornotovic sendiri akan jadi tambahan amunisa di lini depan Inter Milan. Demikianlah informasi dari kita kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Akhir kata saya izin pamit. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!